Intro Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep bunda tika Kali ini saya akan membuat Sup tahu pedas spesial Yang tentunya super enak ala bunda tika Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep bunda tika Dan buat para penonton di rumah Yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lomba loncengnya Sekarang langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Disini ada 3 kotak tahu Tahu putih Kemudian Disini saya pakai Dumpling dan sosis ayam Ini boleh diganti dengan Aneka seafood atau sesuai selera Sedikit kol Yang sudah dicuci dan dipotong-potong Satu genggam kecambah atau touge Satu butir telur ayam Kemudian untuk bumbu-bumbunya Disini nanti kita akan haluskan 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 buah cabai merah keriting 5 buah cabai rawit Dan untuk Satu buah tomatnya nanti kita akan potong-potong aja Kemudian Disini ada Satu batang daun bawang Setengah buah Bawang bombay ukuran besar 2 buah cabai hijau Cabai hijau besar Kemudian nanti kita akan pakai Satu sampai dua sendok makan Cabai bubuk Atau sesuai selera ya Kemudian Garam dan kaldu jamur Secukupnya Boleh dengan Pakai penyedap rasa lainnya Kemudian Satu sendok makan saus tomat Satu sendok makan saus sambal Satu sendok teh Merica bubuk Air cukupnya Dan yang terakhir yaitu Minyak goreng untuk menemis bumbu Nah itu tadi Bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat Di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang kita langsung aja Ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Disini saya akan membuat Bumbu halus Terdiri dari Bawang merah Bawang putih Dan cabai rawit Cabai merah keriting Seperti ini Oh iya bunda dirumah Jangan lupa subscribe channel Saya Bunda Tika ya Saya tunggu like dan komennya Bagi yang udah subscribe Terima kasih banyak Dan jangan lupa Klik lambang lonceng ya Nah seperti ini Jangan lupa cabai rawitnya Juga kita haluskan Supaya Lebih pedas Jadi kalau suka pedas Boleh lagi ditambah cabai rawitnya Seperti ini Kita tambahkan sedikit garam Lalu haluskan Nah setelah bumbunya halus Langsung aja ya Kita panaskan minyak goreng Setelah minyaknya panas Tumis bumbu Jangan lupa masukkan juga Merica bubuk ya Kita tumis Sampai harum dan matang Nah ini bumbunya udah Harum dan matang ya Sekarang Masukkan air Untuk airnya sesuai selera Sekarang kita tunggu Airnya mendidih Nah ini kuahnya udah mulai mendidih Kita masukkan 1 sendok makan saus sambal Dan saus tomat Seperti ini Kemudian kita potong menjadi 4 bagian Tahunya Jadi disini saya Sengaja bikin agak besar ya Kalau suka kecil-kecil Boleh Dipotong kecil-kecil Disini saya Satu kotak Saya potong menjadi 4 Seperti ini Kemudian masukkan juga Damping dan saus Sosis ayam Sekarang kita tunggu lagi Supaya mendidih Sambil menunggu Sopnya mendidih Sekarang saya akan potong-potong Disini ada bawang bombay Tomat Daun bawang Dan cabai hijau Disini saya potong besar-besar ya Seperti ini Kita sisihkan Kemudian Cabai hijau besarnya Disini juga saya potong besar-besar ya Kalau ada yang kurang suka Sama cabai hijau Boleh di skip Atau boleh diganti Dengan cabai lainnya Nah seperti ini Nah ini juga Sudah mendidih Sekarang Masukkan toge Eh maaf Masukkan col Masukkan col Karena tekstur col Agak keras ya Jadi dia duluan masuk Kemudian masukkan telur Yang udah dikocok lepas Seperti ini Masukkan juga Masukkan juga Tauge Tapi kalau taugenya Mau setengah matang Nanti terakhir ya Kasih masuknya Tapi kalau mau Matang Boleh langsung dimasukkan Kemudian Jangan lupa Tambahkan cabai bubuk Disini saya pakai Satu sendok makan Terlebih dahulu Tambahkan kaldu jamur bubuk Jangan lupa Tes rasa terlebih dahulu Nah ini Saya akan tambahkan lagi Setengah sendok makan ya Untuk cabai bubuknya Nah ini bahan-bahannya Juga udah matang Sekarang Kita masukkan Aneka potongan Disini ada Bawang bombay Tomat Daun bawang Dan cabai hijau Jadi ini rasanya Sangat enak banget ya Seperti ini Kita tunggu sebentar Lalu nanti kita akan Matikan kompornya Nah ini Sop tahunya udah matang Sekarang matikan kompornya Siapkan mangkuk Atau piring ya Kemudian kita sajikan Apalagi kalau musim hujan Ini cocok banget Untuk disajikan Tapi kalau untuk anak-anak Boleh gak usah pakai cabai Cabai ya Cukup Bahan Dasar tanpa Cabai Jadi tetap enak Rasanya Nah seperti ini Hasilnya Nah ini dia Hasilnya Sop tahu pedas spesial Yang tentunya super praktis Dan enak ala Bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum